Intro Apa obatnya herbal telinga mendengung? Dicari dulu tau, karena telinga mendengung itu bisa jadi bukan karena telinganya Lagi ini saya sampaikan, tubuh kita itu komplek Maka dalam ilmu, jadi saya itu kan alhamdulillah lokasi kesempatan belajar berbagai macam ilmu Ada kapuntur, akupuntur, semua saya pelajarin lah gitu kan Ya ternyata telinga itu juga ada hubungan sama organ Jadi kalau memang gak ada masalah secara fisik di telinganya, jangan diotak-atik telinganya Tapi cari masalah di organnya Saran saya bagi ibu yang berobat ini, mungkin anda coba cari akupunturi senior Untuk berobat atau bapak yang nanyakan ini Karena nanti biasanya akan ditusuk jarum di organ yang hubungannya sama telinga Ya, bukan di telinganya ditusuk Ustaz sekarang banyak sekali madu di pasaran Madu seperti apakah yang lagi dikonsumsi seperti anjur Rasulullah Madu yang jelas tanatnya, rawinya, matannya Serah, kalau jadi gini Ya baru bisa menilai suatu madu itu dari fisiknya, dari rasanya itu beneran madu atau campur dengan macam-macam gitu kan Ya Jadi misalkan anda lihat ada pedagang lebah jualan madu dari tawonnya gitu kan Nah itu madu asli itu Itu yang paling gampang Tapi kalau enggak telusuri sanat madu ini kemana Ya, karena kalau secara kasat mata berat, gak bisa dites Dan dulu kan orang bilang kalau madunya ditetesin Apa tuh? Ditetesin madunya dikasih korek api nanti kebakar Ya, ada gitu kan Atau ditetesin ke kertas nanti kertasnya gak tembus Tergantung kadar air madunya Tapi yang bisa kita pakai sederhana itu Anda ambil tatakan gelas Lalu anda masukin air sedikit situ Lalu ada guncang-guncang Goyang-goyangin Setahu saya, kalau madunya bener Dia akan membentuk hexagonal Yang madunya tadi itu Dia akan membentuk seperti hexagonal atau seginam Video ini disponsori oleh Madu Asli, Madu Solo Silahkan berbelanja agar kami senang